Mantan PLT Kepala Sekolah di dua sekolah dasar, Pakemitan I dan SD Pakemitan III, Kejamatan Ciawi, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, membawa kabur uang tabungan siswa hingga ratusan juta rupiah. Ratusan orang tua siswa, maksud kami, sudah beberapa kali mengadu ke pihak sekolah hingga mendatangi kantor desa Pakemitan Ciawi untuk meminta uang anak-anaknya dikembalikan. Kejadian berawal saat tabungan siswa yang didapat dari murid SD tersebut disetorkan oleh masing-masing wali kelas setiap hari kepada bendahara sekolah. Kemudian uang dari para guru tersebut disetorkan ke Kepala Sekolah setiap hari Sabtu. Jumlah uang yang disetorkan kepada Kepala Sekolah sangat bervariasi, mulai dari 3 juta sampai 14 juta rupiah. Menurut rencana, uang tabungan ini akan dibagikan setiap tahun atau saat kenaikan kelas siswa SD. Awalnya, tabungan yang disimpan di tangan mantan Kepala Sekolah hampir 3 tahun berjalan lancar. Namun saat di bulan Juni 2023, uang tabungan milik SD Pakemitan III sebesar 450 juta rupiah raib dibawa kabur mantan Kepala Sekolah. Tentang permasalahan ini ya Pak ya? Ya, ini alur dari proses menabung siswa itu setiap hari dari guru kelas disetorkan setiap hari direkap kepada bendahara. Nah, setiap satu minggu sekali, uang tersebut disetorkan lagi ke Bapak Kepala. Yang beliau yang menyimpannya begitu ya Pak ya, dari pihak sekolah ya ada, bukunya ada gitu ya Pak, tanda buktinya ada begitu.